Nah di video kali ini saya bakal share nih cara update manual MIUI 14 di Poco X5 5G. Disini kita bakal sekalian review-review dikit dan lihat apa aja yang baru di MIUI 14 Poco X5 5G. Cara yang ada di video ini masih mirip ya dengan cara update manual yang kemarin-kemarin udah pernah kita bahas. Nantinya kita butuh satu file. File MIUI 14.0.4 Indonesia untuk Poco X5 5G. Dan cara ini pastinya gak butuh UBL, TWRP, akses root dan pastinya gak bakal hapus data-data yang ada di HP. Oke kalau filenya udah siap kalian langsung masuk aja di menu setting. Terus masuk lagi di tentang telpon. Dan terakhir masuk di versi MIUI ini. Disini sebenarnya saya udah dapat notif update ke MIUI 14.0.4 ya. Tapi saya lebih pilih buat update manual aja buat hindarin gagal update atau stuck. Lanjut lagi dari versi MIUI-nya ini kalian tab beberapa kali logo MIUI-nya untuk mengaktifkan opsi tambahan. Kalau udah, tab titik 3 di pojok kanan atas dan tinggal cari file MIUI-nya kalau udah dibawa ke file manager kayak gini. Kalau filenya udah ketemu langsung di tab aja dan tinggal tunggu prosesnya. Kalian jangan lupa juga ya buat aktifin jaringan internet. Oke kalau udah ada notif yang muncul kayak gini, kalian langsung tab aja perbarui. Ini tinggal ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses update-nya udah kelar dan tinggal tunggu proses sinkronnya selesai. Terima kasih telah menonton! Oke kalau semuanya udah kelar, nanti bakal ada notif kayak gini ya. Ini langsung tab aja mulai ulang sekarang dan tinggal tunggu proses reboot-nya. Terima kasih telah menonton! Nah disini udah menonton! Nah disini udah berhasil reboot. Nah disini udah berhasil reboot dan langsung aja kita cek apa-apa aja yang baru di MIUI 14 Poco X5 5G. Untuk tampilannya masih ada minus 1 screen juga. Tampilan home screennya gak ada perubahan. App drawer-nya juga masih sama aja. Terus untuk pilihan widgetnya masih yang lama. Jadi disini gak ada super widget atau pad widget ya. Widget MIUI 13 juga gak ada di Poco X5 5G ini. Alasan pertama itu karena launcher yang digunakan di Xiaomi dan Redmi series beda ya dengan Poco. Untuk foldernya juga gak support super folder. Terus alasan kedua kenapa Poco series gak punya super widget dan super folder. Karena HP-nya difokusin ke performa. Jadi launchernya lebih ringan, lebih simple dan minim kustomisasi. Untuk tampilan control center-nya juga sama, gak ada tambahan apa-apa. Disini untuk versinya dia udah 14.0.4 dan udah Android 13 juga ya. Kita coba cek yang lain lagi. Untuk always on display-nya tetap di limit 10 detik ya. Dan pilihan always on display-nya juga masih sama. Settingan Poco launchernya juga gak ada perubahan. Disini juga malah gak ada kecepatan animasi. Bagian setelan tambahannya juga gak ada perubahan. Tapi disini tetap ada jendela mengambang. Penambahan memorinya juga masih sama aja. Ada tiga pilihan. Dua, tiga dan lima giga. Untuk pintasan gerakannya juga sama aja ya. Dan settingan baterai-nya tetap gak ada mode performa. Kita coba cek kameranya juga. Untuk kameranya, mode Pro-nya ini tetap gak support untuk video ya. Mode lainnya juga gak ada tambahan fitur baru. Lanjut kita coba multi touch-nya. Apakah masih delay? Oke, udah gak delay ya. Multi touch-nya udah gak delay. Layarnya udah aman ya. Udah gak ada delay sama sekali. Ini udah normal sih. Overall, MIUI 14 di Poco X5 5G ini udah ada peningkatan ya. Terutama di multi touch-nya yang udah gak delay lagi. Sayangnya fitur-fitur yang ada di MIUI 14 Xiaomi dan Redmi series gak ada di MIUI 14 untuk Poco. Terus fitur-fitur kameranya masih kurang. Termasuk gak support video di mode Pro. Dan mode lainnya juga gak ada tambahan fitur. Kayaknya habis ini kita bakal bahas TWRP dan custom ROM untuk HP ini juga ya. Tapi kalau kalian ada request lain pengen bahas apa lagi di HP ini, langsung komen aja. Jadi itu dia cara update manual dan review singkat MIUI 14 di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax